Detik-detik Roky Gerung diduga sebut Gibran akui rutin terima duit dari Menteri, You Corruptor 2. Pernyataan Roky Gerung diduga tentang Gibran rakabumingraka di salah satu acara televisi sedang ramai disorot beberapa waktu belakangan. Dalam program televisi yang turut menghadirkan Sylvester Matutina itu, Roky sempat menyentil tentang aktivitasnya sebagai kritikus pemerintah. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita. Makanya saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden saya diomelin? Kenapa orang yang memuji presiden tidak diomelin? Kata Roky, dikutip dari program rakyat bersuara di kanal Youtube Official E-News. Padahal memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memaki. Jadi kalau saya memaki itu benar-benar metodologis, imbunya. Roky lalu menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan keluarga Presiden Joko Widodo. Bahkan menurutnya Gibran pun datang dengan sukarela untuk meminta dikritik olehnya. Gibran datang ke rumah saya, Om Roky saya mau belajar. Gibran berkata kasih saya kritik Om Roky, ucap Roky. Roky lalu mengaku terang-terangan mengkritik adik Ipar Gibran, Bobinan Sutian yang menjabat sebagai wali kota Medan. Roky juga sempat menguliti Gibran dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo. Anda belum saya kritik karena belum jadi wakil presiden. Waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik Gibran, dia mengaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia, kasih duit supaya Solo saya bilang you corruptor tuh, ungkap Roky. Saya kasih kritik dia gak marah karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Gibran menjawab, ya mendua Om, karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Sambungnya. Namun saat Aiman Wicaksono berusaha mengopas lebih jauh soal pernyataan Roky tentang menteri dan Gibran, sang akademisi memilih menghindar. Belakangan banyak warganet yang menganggap pernyataan Roky sebagai bentuk keceplosan. Tak heran jika banyak warganet yang berkomentar, apalagi karena potongan pernyataan Roky tersebut ramai diviralkan di media sosial.